Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak buku ini di rumah Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah siap belajar? Ayo kita keluarkan bukunya Dilihat bukunya yang di rumah ada bu pena Untuk anak kelas 2 yang semester awal 2 ayah Kita buka halaman 3 Ini ada subtema 1 Tentang hidup rukun Hidup rukun di rumah Halaman 3 ya Setelah ini akan ada video Pelajaran bahasa Indonesia Tentang kalimat ungkapan Simak baik-baik ya videonya ya Let's check this out Oke Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia Tentang kata ungkapan Menjelaskan ungkapan dalam bacaan teks Apa sih kata ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru Jadi ungkapan ini biasanya terdiri dari dua atau lebih kata Nah contohnya ada dalam teks berikut ini Dedy adalah anak yang murah hati Ia selalu berbagi dengan adiknya Ia juga selalu membantu orang tua Ayah, ibu, dan adik sangat menyaingi Dedy Nah perhatikan disitu ada kata yang dicetak tebal Yaitu murah hati Nah ini adalah contoh dari ungkapan Arti dari murah hati itu apa sih sebenarnya? Coba kita lihat lagi Dedy adalah anak-anak yang murah hati Nah murah hati artinya adalah suka memberi atau dermawan Tuh contohnya Dedy dan adiknya sedang bermain Saat adiknya ingin meminjam mainan dari Dedy Dedy pun memberinya Nah karena itu Dedy adalah anak yang murah hati Ungkapan juga sering digunakan pada percakapan kita sehari-hari Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya Contoh kalimat yang membuat ungkapan Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue Nah ungkapan makan asam garam artinya berpengalaman Jadi disini bukan berarti ibunya benar-benar memakan asam garam ya Nah contohnya lagi kita juga dapat menjelaskan ungkapan dalam sebuah lagu Lagu yang bisa kita lihat disini ada di halaman 6 Lagu Ruri Abangku Nah perhatikan lirik atau teks dari lagu Ruri Abangku disitu Pahamilah isi lagu dengan cermat Nah ayo ingat kembali lagu Ruri Abangku Dilihat lagi di halaman 6 Nah disitu dijelaskan kalau Ruri adalah anak yang rajin Ungkapan yang sesuai dengan anak yang rajin adalah Ruri anak yang cepat kaki ringan tangan Nah arti ungkapan cepat kaki ringan tangan adalah suka membantu Nah kita juga dapat menyampaikan ungkapan kita dalam percakapan kita sehari-hari Misalnya kita sedang bercakap-cakap dengan teman kita di kelas Ungkapan tersebut dapat diucapkan sebagai bentuk pujian atau kritikan Contohnya ada pada percakapan berikut ini Made selamat kamu mendapat juara pertama Terima kasih Deddy Memang kamu temanku yang banyak akal katanya Deddy Nah banyak akal disini artinya adalah pandai atau cerdas Seperti yang ibu bilang tadi Ungkapan terdiri dari beberapa kata Bisa dari dua kata atau lebih Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama Nah berikut ini adalah contoh dari ungkapan yang menggunakan kata hati Ada murah hati yang artinya suka memberi Buah hati artinya anak Rendah hati artinya tidak sombong Dan berat hati artinya tidak ikhlas Nah sekarang tugas kalian sebutkan arti dari ungkapan-ungkapan di bawah ini Kalian sudah menyimak video tadi tentang kalimat ungkapan? Bagus Jika kalian belum mengerti Kalian bisa mengulang videonya kembali sampai kalian paham Atau kalian bisa meminta bantuan kepada ayah dan bunda Untuk membantu memberi pengertian sampai kalian paham Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang di akhir video tadi ya Dikerjakan di buku tugas Kemudian dikirimkan kepada ibu ini Ibu ini tunggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu ini tunggu ya Ibu ini tunggu ya